Hai Om swastiastu yoyo teman-teman kali ini kita akan melihat kumpulan kokoh dari dari Banyar pengayahan munggu Seketuruna Dharma Manggalau dari tahun 2010 sampai 2020 ya kita mulai sejarah dari tahun 2010 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2010 ya dari Banyar pengayahan munggu teman-teman dengan judul kokoh Parwati Bramantio teman-teman bagus sekali ya ya sepertinya ini adalah Dewi Parwati ya yaitu istri dari Dewa Siwa ya teman-teman yang menaiki seekor singa teman-teman untuk mengalahkan raksasa yang jahat yang berwarna merah teman-teman bagus sekali ya karya sangat bagus ya ya teman-teman pembuatan singanya mirip seperti singa asli ya dengan aksesoris yang banyak sekali ya teman-teman dan juga Dewi Parwati nya ini sangat bagus ya teman-teman mirip seperti wajah Dewi asli ya ini ya teman-teman sangat cantik ya dengan memegang senjata yang sangat banyak teman-teman mempunyai 10 tangan ya dari tangannya itu membawa senjata yang berbeda-beda juga teman-teman sangat bagus dan sangat keren ya benar-benar jago nih arsiteknya benar-benar joss gandos oke lanjut ke 2011 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2011 dari banjar pengayahan munggu ya teman-teman sepertinya ini adalah Dewa Siwa teman-teman yang menaiki seekor lembu ya bagus sekali lanjut ke 2012 cekidot ini dia teman-teman karya di tahun 2012 ya dari banjar pengayahan munggu ya teman-teman dengan judul kokoh kunti serayo ya teman-teman bagus sekali ya seorang Dewi ya teman-teman yang menaiki sebuah kereta ya yang mempunyai kepala atau wajah enam ya teman-teman mempunyai 8 tangan ya teman-teman di setiap tangannya itu membawa senjata yang berbeda-beda juga ya di bawahnya ini ada seperti para raksasa ya yang sedang dikejar teman-teman ya oleh sang Dewi ya teman-teman benar-benar bagus sekali ya joss oke lanjut ke 2013 cekidot ini dia teman-teman karya di tahun 2013 ya dari banjar pengayahan munggu ya teman-teman dengan judul kokoh tenunggano ya teman-teman sepertinya ini adalah Dewa Ganesa ya bersama seorang kesatria dan seorang Dewi ya bagus sekali joss oke lanjut ke 2014 cekidot ini dia teman-teman karya di tahun 2014 ya dari banjar pengayahan munggu ya teman-teman sepertinya ini adalah sosok-sosok raksasa ya teman-teman ya yang sedang dikejar ya oleh seorang Dewa ya teman-teman yang di belakangnya itu ada ular kobranya teman-teman ada 3 ular kobra ya bagus sekali ya dengan aksesoris yang cukup banyak teman-teman sepertinya si raksasa ini membawa kabur seorang Dewi ya sehingga dia dikejar oleh seorang Dewa ya untuk dihukum ya teman-teman nah ini pada saat okokohnya diarah ke teman-teman di malam pengerupukan ya terlihat sangat bagus ya teman-teman dengan pantulan cahaya lampu terlihat semakin keren ya benar-benar gede nih okokohnya teman-teman dan juga sangat besar ya benar-benar joss oke lanjut ke 2015 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2015 dari Banyar pengayahan munggu ya teman-teman ya sosok-sosok raksasa yang sedang bertarung dengan seorang kesatria teman-teman sangat-sangat keren ya ya teman-teman sangat rapi ya pembuatannya dengan aksesoris yang cukup banyak juga ya dan pembentukan tubuh yang sangat bagus ya teman-teman benar-benar joss gandos ya top lanjut ke 2016 let's go wih mengerikan sekali ya teman-teman ini dia ya karya di tahun 2016 dari Banyar pengayahan munggu ya teman-teman sosok-sosok raksasa yang berwarna merah ya yang sangat gede dan sangat mengerikan ya sepertinya sedang mengganggu para manusia ya teman-teman di bawahnya ya keren sekali oke ya bagi teman-teman yang tidak tahu ya dimana itu lokasi dari Banyar pengayahan munggu ini ya nah Banyar pengayahan munggu ini terletak di desa munggu ya teman-teman kecamatan mengwi kabupaten badung ya teman-teman keren sekali ya pokoknya juga lumayan tinggi teman-teman sangat gede ya dengan lidah dan tarik yang panjang-panjang ya ya teman-teman dengan pantulan cahaya lampu terlihat semakin mengerikan ya semakin menyeramkan ya benar-benar joss gandos ya top kita lanjut ke 2017 ya let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2017 dari Banyar pengayahan munggu ya teman-teman dengan judul kokoh semarowisaya ya teman-teman bagus sekali ya sepertinya ini adalah seorang raja ya atau seorang dewa ya teman-teman bagus sekali ya dikelilingi oleh para wajah dewa ya teman-teman ada wajah dewa siwa ada wajah dewa ganessa ada wajah brahmana juga ya beraneka ragam ya teman-teman bagus sekali ya karya yang sangat keren dan sangat rapi ya dengan aksesoris yang sangat banyak ya teman-teman ini pasti menghabisi biaya yang cukup banyak ya teman-teman dilihat dari karyanya sangat bagus ya iya teman-teman bagus sekali dengan pandulan cahaya lampu terlihat semakin keren ya wajah-wajah yang ada di sekelilingnya pun juga sangat mengerikan ya benar-benar joss lanjut ke 2018 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2018 dari Banyar pengayahan munggu dengan judul gogoh sang catur sana ya teman-teman bagus sekali ya sepertinya ini adalah sosok-sosok barong ya teman-teman di belakangnya juga ada seperti ratu gede ya teman-teman ya bagus sekali ya bertubuhkan singa ya teman-teman yang mempunyai sayap ya sangat-sangat bagus ya oke ya bagi teman-teman ya yang tidak tahu ya apa itu gogoh ya nah gogoh adalah simbol perwujudan dari butokalo ya teman-teman atau roh jahat roh halus ya nah gogoh itu sendiri dibuat selama 2-3 bulan pembuatan ya teman-teman dengan biaya yang gede yaitu puluhan juta ya nah gogoh itu sendiri pun diarak satu hari sebelum hari raya nyepi biasanya setelah selesai pengarahkan gogoh gogoh itu langsung dibakar ya teman-teman sebagai simbol pemusnahan dari roh jahat atau butokalo itu sendiri ya lihat teman-teman bagus sekali ya dengan pantulan cahaya lamput lihat semakin keren ya arsiteknya sudah pasti sangat jago ya teman-teman dilihat dari karyanya sangat-sangat bagus ya pembuatan sayap dari barongnya ini pun juga sangat keren ya lihat teman-teman ratu gedenya menyeramkan ya baru warna hitam ya dibelakangnya itu seperti ada wajah dari sosok-sosok orangdo ya benar-benar bagus ya joss oke lanjut ke 2019 ya let's go wih keren sekali ya kawan-kawan ini dia ya karya di tahun 2019 ya dari banyak pengayahan munggu ya teman-teman dengan judul gogoh jeruk ketut ya nah dimana ini adalah sosok-sosok ya tikus raksasa sepertinya ini adalah tikus dari seorang dewa Ganesa ya teman-teman sangat-sangat bagus ya dengan menggunakan aksesoris yang sangat banyak ya pembuatannya pun sangat keren ya dan juga nih gogohnya juga big size ya sangat gede ya teman-teman benar-benar jago ya arsiteknya ini dengan pembentukan tubuh yang sangat bagus ya pengecatannya pun juga sangat rapi ya nih ya teman-teman keren sekali ya benar-benar bagus sekali ini sangat detail pembuatannya nah ini pada saat gogohnya di arah di malam pengrupukan ya tol lihat sangat bagus sekali ya di malam hari suasananya kan beda ya uh di bawahnya juga ada kembang api ya keren sekali ya joss kita lanjut ke 2020 melincur ini dia teman-teman karya di tahun 2020 dari banyak pengayahan munggu ya teman-teman dengan judul gogoh jenano murti ya teman-teman bagus kelihatan sosok-sosok raksasa ya yang membawa dua senjata ya di sebelah kirinya membawa sebuah kapak sedangkan tangan kanannya membawa sebuah pedang ya di belakang kepalanya itu seperti ada lingkaran api ya sangat keren ya lihat ini teman-teman bagus sekali ya dengan aksesoris yang sangat banyak ya mirip seperti seorang raja ya dengan bentuk badan yang bagus sekali ya sangat detail ya sangat rapi ya sangat bagus ini pengecatannya terkena pantulan cahaya lampu yang berwarna merah terlihat semakin bagus ya wih bagus sekali ya mirip seperti wajah manusia asli ya teman-teman sangat detail ya ini cahaya lampu birunya ini membuat beda ya suasananya ya sangat-sangat bagus ya dan sangat menarik ya sedangkan ini terkena pantulan cahaya lampu berwarna hijau dan merah ya dari tahun ke tahun dari banyak pengayahan munggu ini bagus-bagus semua ya teman-teman benar-benar top chair oke teman-teman terima kasih saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih matur, suk semua om santi, 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 santi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya skype-nya